Yang kami hormati para wakil dekan bidang akademik UPN Veteran Jakarta dan yang kami banggakan para mahasiswa calon lulusan tahun akademik 2023-2024 semester ganjil periode wisuda ke-72 yang hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Anissa Nur Aziza selaku MC yang akan memandu acara sosialisasi yang akan kita laksanakan pada hari ini. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, perkenankanlah acara sosialisasi unggah mandiri karya ilmiah bagi wisuda ke-72 periode tahun akademik 2023-2024 semester ganjil oleh UPT Perpustakaan UPN Veteran Jakarta dimulai. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars Bela Negara. Para hadirin dimohon duduk siap dan tegak. Terima kasih telah menonton! 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 oleh pustakawan kami dari perpustakaan Mbak Rosita yang nanti akan menjelaskan langkah-langkahnya mulai dari awal sampai akhir selesai selain itu juga kita juga akan informasikan sebenarnya kami di perpustakaan sudah 5 semester kebelakang kami sudah tidak lagi mengeluarkan surat bebas pustaka artinya tidak ada pinjaman koleksi di perpustakaan dalam bentuk surat gitu ya tapi sudah kami sediakan di laman wisuda nanti mungkin akan juga dijelaskan oleh pustakawan kami Pak Saidun ya yang nanti akan menjelaskan mengenai teknis bagaimana melihat status kelengkapan wisuda salah satunya di dalamnya ada terkait bebas pustaka maupun penyerahan skripsi tugas akhir atau tesis gitu ya ini juga perlu saya sampaikan tadi baru saya lihat itu masih ada sekitar 220 orang lagi yang belum melakukan pendaftaran wisuda ya pendaftaran wisuda itu di laman wisuda.upnvj.ac.id nah bagi yang belum ini juga saya informasikan untuk segera melakukan pendaftaran di laman wisuda.upnvj agar nanti juga bisa mengecek persaratannya apa saja yang belum, apa saja yang sudah sehingga nanti ketika waktunya untuk pengambilan undangan pengambilan ijasa, ini juga sudah tidak ada hal-hal yang tidak memenuhi syarat yang perlu kami informasikan juga kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah walaupun saya lihat sebenarnya sudah 90% ya lulusan wisuda periode 72 ini sudah mengunggah hanya kalau tidak salah sekitar 49, di bawah 50 orang yang belum mengunggah karya ilmiahnya gitu ya ini juga silakan setelah kegiatan ini bisa segera diunggah sebenarnya kami juga sudah siapkan dalam bentuk buku panduan video tutorial ini juga sudah kami buatkan kalian juga bisa unduh atau tonton videonya nanti Mbak Rosita juga akan informasikan mengenai dimana mengunduhnya, dimana menonton video tutorialnya di kegiatan ini nanti bisa juga dimanfaatkan oleh teman-teman semua untuk bertanya ya barangkali ada yang ragu-ragu atau ada yang ingin ditanyakan silakan semua tahapannya nanti akan kita informasikan saya rasa dari saya itu saja silakan mengikuti kegiatan ini semoga bermanfaat kalaupun setelah kegiatan ini masih ada yang ragu-ragu atau mengalami kendala nanti juga kami akan buat kelas repository secara online juga via Zoom setelah kegiatan ini tanggal 19 sampai tanggal 23 kalau tidak salah jam 2 sampai jam 3 nanti ada flyernya sih ada flyer ya nanti flyer ini juga bisa kalian lihat di Instagramnya perpustakaan UPN kapan jadwalnya Zoomnya dimana itu nanti akan kami informasikan juga di apa Instagramnya perpustakaan UPN baik selanjutnya silakan dimulai penyampaian materi-materi terkait kegiatan pada pagi hari ini semoga berjalan lancar untuk teman-teman mahasiswa bisa dicermati dipahami kalau nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan terima kasih sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan saya akhiri wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang terima kasih kepada Pak Fajar atas sambutan dan pembukaan pada acara siang hari ini sebelum masuk ke acara inti kami mengingatkan untuk mengisi link daftar hadir yang akan kami kirimkan pada akhir sesi acara dimana ada kuis berhadiah dengan pertanyaan seputar materi pada siang hari ini baiklah mari kita masuk kepada acara inti yang pertama penyampaian materi step by step unggah karya mandiri ilmi karya ilmiah mandiri di repository oleh pustakawan UPT perpustakaan Mbak Rosita Nur Adjiza SSI kepada Mbak Rosita dipersilakan oke baik nah di kesempatan ini saya akan menjelaskan lebih detail tentang step by step bagaimana cara unggah karya ilmiah secara mandiri ke repository nah harapannya dengan teman-teman mengikuti sosialisasi ini mahasiswa bisa memahami dengan baik bagaimana cara mengunggah karya ilmiah secara mandiri ke repository langsung aja ya saya izin share materi yang akan saya sampaikan oke sudah terlihat ya oke terlihat nah sebelum kita lebih jauh ini yang harus diperhatikan yaitu dokumen pendukung jadi teman-teman sebenarnya unggah karya unggah mandiri karya ilmiah ini bisa teman-teman lihat step by stepnya di buku panduan yang ada di website perpustakaan ataupun juga video tutorialnya ada di youtube perpustakaan upnvj atau lebih gampangnya lagi nih sekarang teman-teman untuk kunjung ke sosial media kita ada juga di highclack instagram di instagram perpustakaan upn teman-teman silahkan klik aja di bagian highclacknya nanti juga ada link yang langsung mengarah ke buku panduan ataupun video tutorialnya terus pada pagi hari ini pada siang hari ini akan saya sampaikan yaitu apa sih unggah karya ilmiah itu tujuannya untuk apa terus persiapannya bagaimana dokumen apa saja harus disiapkan formatnya bagaimana terus tahapannya dari awal hingga akhir kemudian juga ada surat keterangan surat keterangan pengumpulan dan bebas pustaka ini mungkin akan dijelaskan di sesi berikutnya ya oke unggah mandiri apa sih itu unggah mandiri jadi unggah mandiri adalah kegiatan pengunggahan berkas karya ilmiah sebagai tugas akhir skripsi atau tesis secara mandiri oleh mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media untuk melakukan pengunggahan yaitu melalui sistem repository upan keterangan Jakarta jadi unggah mandiri ini juga salah satu syarat pelulusan yang harus teman-teman lengkapi gitu kalau sudah selesai sidang sudah selesai sidang akhir kemudian karya ilmiahnya sudah selesai dibuat sesuai prosedur maka tahap selanjutnya yaitu teman-teman mengunggah karya ilmiahnya ini ke repository terus unggahnya itu untuk apa yaitu untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam menelaskan administrasi yang telah ditetapkan juga membantu mengwujudkan Grand Campus melalui paperless tugas akhir skripsi ataupun tes sinis jadi kalau dulu teman-teman perpustakaan itu masih penambahnya menyerahkan karya ilmiah itu harus berbentuk hard cover harus di print beratus-ratus lembar kalau sekarang tidak perlu jadi teman-teman cukup mengunggah karya ilmiahnya ini ke repository jadi kita menghemat kertas kalau dulu print beratus-ratus lembar kalau sekarang tidak perlu jadi teman-teman tidak usah bolak-balik kalau ada yang salah yang kita nge-print lagi jadi itu tidak perlu selama teman-teman punya device ataupun komputer atau laptop penyakit koneksi internet maka unggah karya mandiri ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun ini juga membantu kita untuk mengurangi penggunaan kertas kemudian persiapannya apa saja harus dilakukan yang pertama komputer yang telah terkoneksi internet terus di dalamnya juga ada web browser seperti Chrome Mozilla atau mungkin menggunakan Mac boleh pakai Safari terus jangan lupa dokumen yang akan diunggah harus dipastikan ada puternya dari bab 1 sampai daftar pustaka terus disiapkan file-nya dalam bentuk PDF kalau dulu saya masih jumpain mahasiswa yang upload dalam bentuk Word ini salah ya yang benar itu dalam bentuk PDF kemudian tahap selanjutnya itu login menggunakan username dan passwordnya si akad jadi username dan password yang digunakan di si akad itu sama dengan username dan password yang digunakan untuk login ke repository ini alur validasinya untuk teman-teman mahasiswa dimulai dari membuka sistem repository di link www.repository.upnpj.ac.id kemudian login tadi ya menggunakan akun si akad terus diunggah karya ilmiahnya dilengkapi juga datanya terus kalau sudah boleh lapor ke dosen pemimpin nanti akan divalidasi oleh dosen pemimpin terus kalau misalnya ternyata dari karya ilmiah diunggah masih ada yang salah bahwa teman-teman bisa memperbaiki data dan dokumen sesuai hasil verifikasi dosen nanti kalau sudah kalau misalnya benar nih udah gak ada kesalahan dari dosen kemudian akan disesuaikan metadatanya oleh pusat kawan dan akan dipublikasi next kita langsung ke bagian step by stepnya aja yang pertama tadi ya dokumen pendukungnya ada buku panduan itu ada di website perpustakaan yang pertama kita buka website perpustakaan di link perpustakaan.puk.ij .ac.id kemudian klik di bagian e-dokumen terus ke e-dokumen internal kita scroll ke bawah nah ini ada dua nih untuk karya ilmiah yang berbentuknya skripsi tesis ataupun tugas akhir silahkan di download panduan tugas mandiri karya ilmiah untuk mahasiswa UPN tahun 2024 nih yang ini atau gambarnya warna biru deh nih yang beda sendiri tapi buat teman-teman yang karya ilmiahnya berbentuk artikel jurnal itu panduannya ada di atasnya nih berbentuk karya ilmiah artikel jurnal bedanya apa? sebenarnya tuh dari prosedurnya hampir sama tapi hanya berbeda sedikit nanti bedanya akan saya jelaskan juga kita mulai dari yang ini dulu ya dari yang skripsi dulu gue di download dulu nah ini klik bagian download ini ya nanti munculnya akan seperti ini misalnya udah download oke kita ke bagian yang skripsi dulu kita scroll ke bawah yang tadi umum gambarnya sudah saya jelaskan ya kita mulai dari persiapan yang pertama komputer yang telah terkoneksi internet yang tadi ya ada web browsernya terus jangan lupa dipastikan puternya dari bab 1 sampai daftar busnaka ini ada ketentuannya ataupun kalau teman-teman mau melihat video tutorialnya juga ada silahkan klik link link yang ada di buku panduan nanti akan mengarah ke youtube perpustakaan UPM nah ini nih ini video ini bisa teman-teman ikuti kemudian ini contoh puter yang sudah benar cuma seperti ini terus selanjutnya disiapkan dokumen yang akan diunggah dalam bentuk PDF mulai dari abstrak kemudian awal ini di awal cukup banyak ya dari halaman sampul cover halaman judul nah kemudian juga jangan lupa halaman penyakatan orisinalitas kemudian lembar pengesahan persetujuan publikasi yang perlu ditanda tangani yang perlu dicat atau dilengkapi matrai itu jangan lupa dilengkapi semuanya kemudian babnya dari bab 1 hingga bab 5 atau kalau ada lebih dari bab 5 boleh disesuaikan sampai artikel terakhir terus kalau sudah login ke web repository menggunakan akunsi angkatnya ini tadi alur bunga bandida sudah saya jelaskan ya oke kita mulai ke tahap yang pertama yaitu login terlebih dahulu ke web repository ini sambil kita buka repository sambil kita lihat buku panduan ya jadi ini biar gampang lahirnya saya bagi luar teman-teman juga melihat repository tapi juga bisa melihat buku panduannya oke yang pertama kita login dulu kalau sudah login pastikan bahwa teman-teman login di akun yang masing-masing ini sudah muncul nama saya ataupun juga bisa klik di bagian profile untuk memastikan bahwa teman-teman masuk ke akun yang benar terus kita klik di bagian manage deposit terus klik di bagian new item nah ini perbedaannya kalau teman-teman karya ilmanya berbentuk artikel silahkan klik yang artikel tapi kalau karya ilmanya itu berbentuk tugas akhir skripsi ataupun tesis silahkan pilih di tesis ini yang saya contohin yang bagian tesis dulu ya terus klik next kemudian file-nya diunggah yang harus diperhatikan yaitu urutannya mulai dari abstract awal bab 1 hingga bab 5 ataupun bab 6 bab 7 kalau teman-teman memang sampai bab 6 atau bab 7 daftar pustaka sampai artikel karya ilmiah ini langsung saja saya saya upload urutannya mulai dari abstract kemudian awal bab 6 terus kita coba bab 1 bab 2 bab 3 bab 4 bab 5 bab 5 dan daftar pustaka diwayat hidup bab 6 Whether it's writing dan Abu 7 dan artikel K Kalau semuanya sudah terunggah, sudah terupload ini Tahap selanjutnya yaitu menentukan hak akses Gimana cara menentukan hak akses? Yang pertama klik di bagian show option Ini tadi begini tampilannya ya Terus klik di bagian show option Kemudian visible tunnya kita atur Nah ini disesuaikan dengan yang ada di panduan ya Pertama dari abstract anyone Kemudian di bab 1 Awal maksudnya ini anyone Kemudian bab 1 repository upnvj only Ini harus diteliti ya Pastikan bahwa hak aksesnya sudah benar Bab 2 Bab 3 Masih repository upnvj only Kemudian di bab 4 Nah ini bab 5 Ini tergantung ya teman-teman Kalau kesimpulannya ada di bab 5 Maka bab 5 jadi hak aksesnya anyone Tapi kalau ternyata babnya teman-teman sampai bab 6 nih Kesimpulannya di bab 6 Maka bab 6 yang menjadi anyone Bab yang berisi kesimpulan itu hak aksesnya menjadi anyone Terus daftar pustakanya anyone Riwayat hidupnya repository upnvj only Lampirannya juga repository upnvj only Rasio pelajarismnya repository upnvj only Kalau sudah Hak aksesnya sudah dipastikan benar Sudah sesuai dengan aden Sudah sesuai dengan buku panduan Selanjutnya kita klik di bagian update metadata Terus klik next Selanjutnya kita lengkapi judul Untuk judul ini diperhatikan Kalau judul utama itu ditulis menggunakan huruf kapital semua Atau gampangnya kita cancel Ini contoh Nah ini contoh judul utama Ditulis menggunakan capsule semua Terus kalau misalkan judulnya ada anak judul Dipisahkan dengan titik 2 Baru anak judulnya Ditulis menggunakan huruf kapital di awal kata Kalau ada singkatan Maka singkatannya juga ditulis menggunakan huruf kapital semua Terus kita lanjut ke abstract Abstract disini silahkan di copy yang menggunakan abstract berbahasa Inggris Ini contohnya Jadi abstractnya bukan yang Indonesia Abstract yang di copy yaitu abstract yang bahasa Inggris Terus kalau sudah Jenis karya ilimianya Skripsi Untuk S1 Untuk yang tugas akhir D3 Untuk yang tesis S2 Silahkan disesuaikan Kemudian selanjutnya Kita ke bagian kreator Kreator ditulis namanya masing-masing Dengan penulisan huruf kapital di awal kata Ini nama saya Terus bagian given name atau inisialnya cukup ditulis titik saja Terus ditulis alamat email yang aktif Perporat kreatornya boleh diabaikan saja Kita lewatin saja Terus kita ke bagian kontributor Untuk bagian kontributor ini ditulis nama dosen Nama dosen pemimbing dan dosen penguji Urutannya dosen pemimbing dulu baru dosen penguji Ditulis dengan tanpa gelar Kalau lebih pastinya lagi teman-teman Boleh buka Halaman pengesahannya Nah ini Jadi harus sesuai dengan lembar pengesahannya Pertama dosen pemimbing dulu Dosen penguji 1 baru dosen penguji 2 Nah sebelum ditulis nama dosen Di kolom kontribusi ini yang unspecified Kita ubah kategorinya menjadi tesis artisan Baru kita tulis nama dosen pemimbing dulu Jadi penempatan inisialnya ditulis titik Kemudian emailnya ditulis email aktif Dosen UPN Kalau dosen dari UPN silahkan menggunakan alamat email UPN Tapi kalau dosen dari luar ya boleh disesuaikan Kemudian ini juga dosen penguji 1 dulu Penulisannya kapital di awal kata Terus baru alamat email aktif Terus ini dosen penguji 2 Oke Kalau sudah Kita balik lagi ke butuh panduan Kita sekarang ke bagian divisi Untuk bagian divisi silahkan dipilih fakultas dan prodinya masing-masing Misalnya contoh aja saya punya akutansi Terus kita ke bagian publication detail Untuk bagian publication detail Bagian status kita tulis publish Kalau diklikan publish Kemudian tanggalnya diisi tanggal Sesuai dengan halaman pengesahan Ini 10 Juli 2023 Ini tanggal 10 Oke Data tabnya silahkan tulis publication Official URL-nya diisi Ini link repository Ini boleh dipopi aja di atasnya Institusinya UPN Veteran Kemudian dapat temennya fakultasnya masing-masing Terus number of page-nya jumlah halaman Dari daftar 1 hingga daftar pustaka Dari bab 1 hingga daftar pustaka Kemudian relate URL-nya diisi link dari perpustakaan UPNVJ Ini boleh dipopi nih di yang tadi ya Di website-nya Dipopi Gini Kemudian URL tabnya kita pilih yang organization Oke Teruslah ke bawah Bagian punder, project Kemudian kontak email dan reference Boleh diposongin aja Kita lewatin Kita langsung ke bagian uncontrolled keyword Nah ini diisi keyword yang bahasa Inggris Yang tadi Nah Kita copy aja Kalau sudah Kita berisi lanjut ke bagian additional information Ini diisi name Kemudian nama dosen penguji 1 Dosen penguji 2 Formatnya silahkan di copy Dari buku panduan Oke Pertama kita kanin dulu Nama dosen pemimbing Ini juga boleh kita lihat Lembar pengesahan ya Memastikan biar Yang Jadi kesalahan Kemudian dosen penguji 1 Dosen penguji 2 Nah Kalau sudah Kita langsung klik next Ini comment and suggestionnya juga boleh diambilkan aja Kalau lewati langsung klik next Oke Nah sekarang kita ada di bagian subject Untuk bagian subject ini Teman-teman bisa memilih subject yang Berhubungan dengan karya ilmiahnya masing-masing Boleh dipilih lebih dari 1 2 atau 3 Teman-teman juga bisa search nih disini Karena tadi saya bagian Apa namanya Jurulatnya perpustakaan Saya ambil yang berhubungan Dengan perpustakaan Masih reloading ya Saya akan milih yang library science Boleh dipilih lebih dari ini 1 2 atau 3 Boleh silahkan Ini reloading Ini saya agak lama Oke Oke Selesai Saya pilih yang library science Kemudian saya pilih yang library lagi Boleh tiga deh saya pilih Nah Kalau udah Kembali kita klik next Next lagi Terus ke Ke nim Nah untuk nimnya Ditulis nimnya teman-teman Formatnya kita tulis dulu Nim menggunakan umum besar Baru nomornya Sama juga dengan NIDN dosen NIDN dulu kita tulis Baru angkanya Ini formatnya ya Atau juga Lebih gampangnya lagi Kita klik aja link yang ada di Buku panduan Nanti langsung mengarah ke Google Sheet Nah ini daftarnya ya Bisa teman-teman copy Kalau namanya gak ada Nama dosennya cari gak ada Bisa langsung hubungi ke perpustakaan Nanti akan kita tambahkan juga Sama halnya dengan kode Prodi Ini juga biar gampang Teman-teman bisa langsung copy Dari Google Sheetnya Kalau gak ada Bisa hubungin kami Nanti akan kami tambahkan juga Kemudian produk Prodi Oke kalau sudah klik next Nah ini kita udah ada di tahap akhir ya teman-teman ya Kalau sudah muncul tampilan seperti ini Ini perbedaannya juga ya Diperhatikan Untuk teman-teman yang karya ilmiahnya ini Berbetul tugas akhir Ataupun skripsi atau pesi Silahkan klik yang save for letter Ini sedang terjadi kesalahan ya Jadi yang benar itu klik di save for letter Kita klik Nah ini tampilan karya ilmiah yang sudah berhasil terunggah Terus kalau sudah muncul tampilan seperti ini Teman-teman bisa lapor atau menginfokan ke dosen pembimbingnya Terus kalau misalnya ada yang salah gimana nih gitu Kalau ada yang salah teman-teman gak perlu Mulai lagi tahapnya dari satu Gak usah Kita bisa edit item aja Nanti kalau mulai lagi dari awal akan double file Jadi yang pertama Kalau misalkan dari hasil unggahnya masih ada revisi Teman-teman bisa pergi ke budget manage deposit Kemudian klik icon yang ini nih Yang pencels sama kertas Klik edit item Terus kita upload Nah misal yang salah ada di artikel KI Artikel KI-nya kita reload dulu Kemudian kita pilih file yang sudah kita revisi Nah kalau sudah Dari sini sudah terupload Kita klik bagian save and return Jadi gak perlu mulai lagi dari awal ya Tapi kalau misalkan dari hasil unggah Karena email ini sudah benar Maka dosen pemimbing akan menginformasikan Bahwa dokumennya itu sudah sesuai Dan akan dilanjutkan proses publikasi Di bagian perpustakaan Gitu Itu untuk teman-teman yang karya ilmiahnya Berbentuk skripsi Tugas akhir ataupun tesis ya Terus sama yang karya ilmiahnya Berbentuk artikel jurnal itu gimana Misal teman-teman karya ilmiahnya itu Berbentuk artikel jurnal Kemudian sudah publis Dan akan diunggah ke repository Tadi ya kita buka dulu buku panduannya Saya sudah download Sebenarnya caranya hampir sama Hanya ada perbedaan sedikit Saya akan saya jelaskan perbedaannya aja Persiapannya juga sama Nah kalau tadi harus ada footernya ya Deskripsi harus ada footernya Maka di artikel jurnal ini Tidak perlu ada footernya Itu perbedaannya Kemudian dari tahap unggah mandiri Ini alurnya Dari kita buka sistem repository Kemudian login Terus karya ilmiahnya itu sudah terpublish Dan sudah diunggah juga di repository Nanti akan langsung dikreditasi oleh petugas perpustakaan Terus yang tadi saya jelaskan ya Item type-nya untuk yang artikel jurnal Silahkan pilih yang bagian artikel Ini saya contohin aja juga deh Di sini ya Kita pilih ke manage deposit Kemudian klik new item Silahkan pilih yang artikel Terus Oke saya contohin juga deh Saya upload satu Selamatkan Ini artikel KI misalnya Terus perbedaannya Kalau tadi kita mengatur hak aksesnya per web Lumayan banyak ya Cukup banyak Tapi kalau di artikel jurnal ini Karena cuma satu file Maka hak aksesnya di sini Untuk artikel jurnal Kita ubah menjadi repository staff only Ini perbedaannya Jadi kalau tadi kan banyak ya Kalau artikel KI ini repository staff only Kemudian di update metadatanya Terus perbedaannya lagi Ada di bagian publication detail Ini penulisan judulnya sama Apakah juga sama Menggunakan bahasa Inggris Nah ada di sini Ini boleh teman-teman Sambil melihat Panduannya juga Untuk bagian refer Bisa di klik yang yes Kemudian statusnya publish Nama jurnalnya apa Silahkan dilengkapi SSN-nya Publisher-nya Nama publisher-nya Terus dilengkapi juga link-nya Untuk link yang ini Yang ditulis yaitu Link yang langsung Mengarah ke artikel jurnal Yang telah publish Bukan bagian homepage-nya ya Tapi artikel jurnal yang telah publish Kemudian dilengkapi volumenya Nomernya Terus dari halaman berapa Hingga halaman berapa Tanggal terbitnya Data tab-nya boleh di klik publication Kemudian identification number-nya Boleh di kosongin aja Kemudian baru relate url-nya ini Ditulis alamat website jurnal Ini baru homepage-nya Terus url-nya ini Pilih yang publishing Terus kebawahnya sama Bedaannya lagi ada pada saat Teman-teman sudah Mau mengunggah Ini sama ya NID-nya sebenarnya sama Nah ini Kita langsung ke Ini aja deposit Nah kalau yang tadi Skripsi itu Save for later Maka teman-teman yang Karya ilmiahnya berbentuk artikel jurnal Maka silahkan pilih Deposit item now Jadi bedanya disitu ya Dari Tidak perhubungan puter Kemudian akan langsung Dicek Apabila sudah published Sudah tertungguh juga Di repository Akan langsung Pertugas kami Dicek Kemudian Item tab-nya dipilih artikel Terus Haksesnya Repository staff only Publication detail-nya tadi ya Dilengkapi Seperti SSN Volumenya Berapa Baru yang terakhir ini Kalau artikel jurnal Silahkan pilih Deposit item now Itu dia bedanya Nanti kalau misalnya teman-teman Ada pertanyaan Ataupun dalam Unggah karimengnya ada Kendala Boleh Bertanya Di sesi akhir Juga nanti akan dibantu oleh Rekan-rekan pustakawan Untuk membantu menjawab Pertanyaan dari teman-teman Ataupun kenal dari teman-teman Dari saya Mungkin cukup Terima kasih Saya kembali ke MC Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Dan baru Sita Atas penyampaian materi Pada siang hari ini Penyampaian materi kedua Mengenai Cara cepat Melihat Status bebas pustaka Dan penyerahan tugas akhir Skripsi Atau tesis Oleh pustakawan OPT perpustakaan Bapak Saidun Sinaga SIP Kepada Bapak Saidun Dipersilakan Ya terima kasih Mbak Anissa Mbak Sita Sudah menjelaskan tadi ya Tentang Step by step Mengunggah karya ilmiah Tadi sudah dijelaskan Langkah-langkah Yang melakukan Mengunggah karya ilmiah ya Dan mungkin Teman-teman yang Bergabung disini Juga sudah ada yang Apa namanya Sudah ada yang Melakukan hingga karya ilmiah Dan Mungkin banyak pertanyaan Nanti akan disampaikan Ada juga yang Beberapa yang WA KKK keperpustakaan gitu ya Setelah ini bagaimana Setelah saya upload Bagaimana gitu ya Lalu Cara mengeceknya Gimana kalau sudah diaksesi Oleh dosen pemimbing Oleh dosen Oleh perpustakaan gitu Ya Untuk sekarang Kita masuk ke materi Ini materi Cara mengecek Bebas pustaka ya Apakah masih Mengunggah karya penjaman Lalu cara Mengetahui bagaimana Kalau sudah diaksesi tadi ya Pertanyaan-pertanyaan Dari teman-teman mahasiswa Kalau saya sudah upload Sudah dipalidasi dosen Lalu apa Tahap berikutnya gitu ya Jadi mungkin juga Dari pengantar Dari Pak Bajar Sudah disampaikan Nanti Semua Semua pengurusan Di perpustakaan itu Sudah dilakukan By system ya Jadi Teman-teman nih Teman-teman sangat Terbantu Nanti Tidak harus datang Datang ke perpustakaan Tidak harus menanyakan lagi Cukup buka sistem Yang akan kami jelaskan sekarang Nanti teman-teman Tahu Prosesnya seperti apa Dan tahu Apa Statusnya Status Apa Status Sekripsinya Apakah sudah diaksesia Atau belum Saya izin share Ini saya langsung Kasih tahu Ininya aja ya Karena saya ini Tidak ada materinya Saya langsung ke Caranya Caranya untuk Mengetahuinya Nah Teman-teman Semua yang sudah Sudah Mengunggah Sudah mengunggah Sebenarnya Di repository itu Bisa kelihatan sih Sebenarnya Sudah sampai tahap Mana Setelah Teman-teman Mengupload itu Di sini Saya contohkan Di sini Di sini Ke menu Ini saya masih Mencontohkan Statusnya ya Status Progres Karya ilmiah Yang sudah diunggah Itu ya Jadi kalau Teman-teman Di sini ada Prosesnya di sini Di sini ada Item status Nah Kalau teman-teman Itu Kalau teman-teman Itu Item statusnya Masih user Area Artinya ini Masih Teman-teman Sudah mengunggah Tapi belum Divalidasi Oleh dosen pembimbing Nah Artinya apa Untuk Selanjutnya Teman-teman silahkan Tadi sudah dijelaskan Mbak Sita Silahkan Dihubungi dosen pembimbingnya Untuk melakukan Validasi Ya mungkin Kita juga Sudah melakukan Sosialisasi Dengan dosen pembimbing Bagaimana caranya Sebelum Bagaimana caranya Untuk melakukan Validasi dosen pembimbing Jadi teman-teman Bisa langsung Menghubungi dosen pembimbingnya Ya mungkin Ya dengan WA Atau seperti apa Silahkan Dihubungi dosen pembimbingnya Agar melakukan Validasi Lalu setelah Dipalidasi Dosen pembimbing Apa status yang berikutnya Status berikutnya Itu adalah Under review Nah ini artinya Dosen pembimbing Sudah melakukan Validasi Sudah melakukan Validasi Dan Hasil Validasi dosen pembimbing itu Sudah tidak ada Yang harus Dipolbakai oleh teman-teman lagi Teman-teman mahasiswa lagi Nah setelah ini Setelah ini Mungkin teman-teman Masih semua Statusnya under review Sekarang masih under review Proses validasi dosen pembimbing Nah setelah under review ini Lalu Perpustakaan Akan mengecek Semua metadata Yang diisi Di repository Karena kita harus Menyesuaikan Database kita Dengan Sistem dari dikti Contohnya yang tadi Penulisannya masih ada yang Penulisan judul Penulisan dosen Karena nanti Metadata ini Sinkron ya Jadi kalau ada yang Tidak sesuai Nanti akan gagal Jadi Perpustakaan itu Melakukan Setahap sekarang itu Masih melakukan Apa Cek metadata Dari teman-teman Yang dari Sekripsi Atau karya ini Yang sudah teman-teman Upload ini Jadi Selanjutnya Setelah dipalidasi Oledasi Teman-teman Sudah melakukan Enggak Sudah dilapali Di sumpim bimbing Nah nanti Status akhirnya itu Kalau sudah tidak ada masalah Nanti statusnya itu Jadi live arsip Nah Ini artinya Sekripsi teman-teman itu Sudah Melalui tahapan-tahapan Sudah sesuai Artinya Sudah layak Untuk dipublikasi Di repository Nah itu ya Informasinya ya Teman-teman Nanti Teman-teman silahkan Coba di cek Di repositorynya Sekarang statusnya Sudah apa Gitu ya Nah terkait untuk mengetahui lebih jelasnya lagi Karena selain unggah karya ilmiah Di Wisuda itu juga akan Nanti akan ditanyakan Sudah bebas perpustakaan atau belum Atau belum gitu ya Nah teman-teman cukup buka ini Akun sistem Wisuda Yang sistem Wisuda ini Kalau tadi sudah dijelaskan juga Silahkan untuk melakukan pendaptaran Pendaptaran Wisuda Nanti teman-teman bisa ngecek disini Bisa mau ngecek Ngecek apa Status-statusnya Misalnya kita coba ya Kita coba dari teman-teman yang sudah Sudah Yang mau Wisuda gitu ya Nah Nah disini informasinya saya izin buka ini ya Bukanin si Rifki ya Nah disini ada syarat perpustakaan Nah syarat perpustakaan ini Ada dua status disini ya Yang pertama itu status penyerahan Sikripsi Tesis Belum disetujui Lalu syarat bebas pustaka Nah ini syarat bebas pustaka ini Sudah disetujui Sudah disetujui Artinya ini belum Ini bebas perpustakaan ini Sudah disetujui Artinya teman-teman Tidak ada lagi Pinjaman buku di perpustakaan Yang masih menyangkut gitu ya Yang masih menyangkut di perpustakaan Kalau teman-teman menemukan Syarat perpustakaannya Masih bebas pustaka Belum disetujui Artinya masih ada Dari teman-teman ini yang Bukunya belum dikembalikan Artinya buku itu harus dikembalikan dulu Supaya bisa mengikuti Wisuda nantinya Untuk informasi Buku apa yang Yang Dipinjam Sebenarnya teman-teman juga Bisa mengecek Di sistem Di website Website perpustakaan ya Di website Katalog perpustakaan Itu ada di menu Ini Di menu Di menu Websitenya Library OpenPJ.ac.d Di menu area anggota Teman-teman silahkan Masukkan name-nya Name-nya Atau Waktu membuka Akun Syakat ya Silahkan gunakan User password Menggunakan Syakat Ini saya contohkan 22 Buen sebentar ya sebentar ya ini saya sir ya mohon maaf tadi passwordnya lupa ini saya sir kalau teman-teman menemukan yang tadi menemukan ada peminjaman buku buku apa yang dipinjam bisa dicek di website library openpj.tcd terus masuk ke area anggota lihat disini data anggotanya menggunakan akun siakat tadi lihat disini terus peminjamannya nanti akan ada muncul disini peminjaman buku buku apa yang dipinjam dan kapan meminjamnya gitu ya kalau teman-teman merasa bukunya sudah dikembalikan bagi yang mengecek sekarang nanti silahkan datang ke perpustakaan konfirmasi ke perpustakaan biar nanti perpustakaan mencari-mencari bukunya sudah ada atau belum nah itu informasi untuk keterangan bebas perpustakaan lalu yang perlu teman-teman ini tahu juga bahwa sekarang perpustakaan itu sudah tidak mengeluarkan surat bebas perpustakaan namun ada beberapa prodi yang masih melakukan melakukan harus ada di tanda tangani gitu ya ya silahkan diikuti dengan kebijakan di prodi masing-masing hanya kalau dari perpustakaan sendiri sudah tidak mengeluarkan lagi surat ya surat kalau dulu sebelum upload mandiri ini sebelum ada sistem ini masih mengeluarkan surat dari perpustakaan nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk untuk ini untuk ke cek bebas perpustakaan saya kembalikan ke Mbak Anissa sebelum sesi selanjutnya terima kasih terima kasih kepada Bapak Sayidun atas penyampaian materi pada siang hari ini selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab bagi mahasiswa atau mahasiswi yang ingin bertanya silahkan sebutkan nama fakultas atau prodi dengan cara raise hand atau bisa langsung menulis di kolom chat yang tersedia sudah ada yang chat Bapak tadi ada yang chat apakah rekaman ini akan dibagikan ke mahasiswa magister hubungan internasional mahasiswa register ya memang mahasiswa register hubungan internasional sudah nge-upload ya ya nanti rekaman ini juga nanti akan kita masukkan ke youtube perpustakaan nanti cuman mungkin kami olah dulu biar nanti untuk layak dipublikasi seperti kegiatan-kegiatan yang sebelumnya juga setiap kegiatan perpustakaan itu kita uploadnya di youtube perpustakaan mungkin itu kemudian ada pertanyaan Pak dari Rufiyah izin bertanya jika tidak bisa login ke appon repository harus menghubungi ke siapa ya ya pertanyaan ini juga sebenarnya banyak ada beberapa ya yang tadi udah disampaikan untuk login ke repository itu silahkan menggunakan user password yang mengakses siakat ya namun kalau ada yang tidak bisa boleh menghubungi perpustakaan tadi sudah disampaikan untuk kontak perpustakaan ada di nomor ada di ada di nomor WA itu udah disampaikan juga atau silahkan bisa langsung yang senang berkontak dengan instagram silahkan di DM website instagramnya perpustakaan dengan menyebutkan nama lengkap NIM-nya lalu PROD-nya masing-masing nanti akan dibantu oleh perpustakaan untuk mengirinkan user dan password-nya silahkan dihubungi perpustakaan itu baik pertanyaan selanjutnya Pak dari Velia Agni bila sudah unggah repository dan sudah divalidasi dosen pemimbing namun file-file yang sudah diunggah itu lupa naruh footer-nya itu bagaimana ya Pak oh ini ya sudah menginggah tapi ada kekurangan tapi dosen pemimbing sudah validasi juga artinya ada mungkin dosennya tidak mengecek juga dokumennya kalau yang kasus seperti ini misalnya ada teman-teman mahasiswa yang setelah mengupload dipalidasi dosen pemimbing ternyata ada kekurangan ternyata ada kekurangan silakan hubungi juga perpustakaan dengan menyebutkan nama-nama lengkapnya biar nanti perpustakaan akan berkoordinasi berdiskusi berhubungan langsung dengan mahasiswanya dokumen apa yang harus di upload lagi langsung aja tadi nomornya silakan disimpan nanti intinya hubungi aja perpustakaan nanti kasih tahu apa kendalanya pertanyaan berikutnya Pak dari Teresia Tamaria izin bertanya maaf mungkin tadi saya terlewat kalau sudah daftar wisuda tapi status perpustakaan belum disetujui dan sudah cek library tidak ada peminjaman buku selanjutnya tadi harus bagaimana lagi ya Pak terima kasih di izi wisuda kalau status perpustakaan belum disetujui dan sudah cek library tidak ada peminjaman buku ini bebas perpustakaan ini harus kita cek di sistem ya nanti juga boleh ini tanyakan aja lagi nanti ke perpustakaan sebutkan nilnya nanti biar kami cek di sistem ya tadi udah si Teresia langsung WA aja nomor perpustakaan biar nanti langsung di cek baik pada Kak Teresia boleh langsung di whatsapp ya kak di perpustakaan untuk ditindaklanjuti kemudian pertanyaan dari Arisa Pak izin bertanya Pak di bagian konfirmasi pendaftaran wisuda untuk upload fotonya masih berstatus pending kalau begitu harus menghubungi siapa ya terima kasih ini terkait sistem wisuda ya kalau setahu saya sistem wisuda itu ini terkait pendaftaran Pak Pajar kalau kalau bisa ini kebetulan lagi rapat juga yang saya tahu kalau untuk sistem wisuda itu pengelolanya TIK bisa langsung menghubungi TIK atau silakan berkoordinasi dengan dikjar di fakultas masing-masing nanti biar orang dikjarnya yang menanyakan atau berkoordinasi dengan TIK silakan dihubungi dulu ditanyakan dulu ke dikjar fakultas masing-masing informasikan apakah kendalanya biar nanti dari dikejarnya yang berkoordinasi ke TIK itu mungkin informasi ini ya informasi yang bisa saya sampaikan karena ini yang sistem yang dari TIK itu kemudian ada pertanyaan lagi dari Akbar Pak izin bertanya Pak saya sudah mengecek di repository nama saya sudah ada namun ketika saya cek di kelengkapan wisuda UPNVJ status penyerahan TA masih belum diterima bagaimana ya Pak ini si si akbar tadi ya jadi kita kemarin menarik datanya itu mungkin kalau bisa di ini coba di diinformasikan waktu mengupload itu per tanggal berapa gitu ya karena kita menarik data itu hari Senin kalau gak salah hari Senin mungkin setelah itu setelah setelah hari Senin itu setelah kita tarik ada yang mengupload dia memang belum belum ini belum belum disetujui ininya belum mengupload mengataui mengecek nama sudah mengecek nama saya sudah ada namun ketika saya cek kelengkapan wisuda status penyerahan ya yang ini tadi yang ini kelengkapan wisuda masih status yang ini ya wisuda status masih belum diterima yang saya sampaikan tadi bahwa nanti kami di perpustakaan akan melakukan cek metadata dulu nah nanti setelah cek metadatanya selesai baru status berikutnya tadi langsung ke live archive gitu ya artinya sudah diterima dan informasi bahwa teman-teman yang mengupload yang sudah lama mengupload itu itu memang masih kita cek metadata sudah begitu kita masih menunggu waktu itu kita masih menunggu teman-teman yang ada di drop SKI judisiumnya jadi kita belum melakukan publikasi terhadap karya ilmiah yang sudah di upload karena kita menunggu drop atau SKI judisiumnya terbit dulu nah setelah itu baru kita proses dan proses itu kita sudah lakukan dari minggu ini jadi teman-teman bersabar ajar nanti dari pustakaan akan melakukan cek metadata lalu akan mengupdate di sistem wisudat ya mungkin itu informasinya baik pak pertanyaan selanjutnya dari selfie selamat pagi mohon maaf saya ingin bertanya mengenai unggahan di repository apakah ada batas maksimal waktu untuk ditahapkan validasi dari dos pem terima kasih kalau tahapan itu kalau tahapan harusnya sih sebelum wisuda ya sebelum wisuda itu sebelum wisuda itu udah harus udah harus live archive semua artinya segeralah dia diinformasikan ke dosen pemimingnya supaya melakukan validasi karena nanti ketika masih udah dekat waktunya akan wisuda teman-teman belum dipalidasi dosen pemiming itu akan repot gitu mana tahu nanti ketika dicek dosen pemiming ada dokumen-dokumennya yang belum sesuai artinya harus ada perbaikan lagi gitu ya lalu ketika pustakawan atau dari perpustakaan melakukan metadata ternyata ada dokumen yang tidak sesuai gitu kan artinya harus ada perbaikan gitu ya jadi akan merepotkan nanti jika diurus jika dipalidasi ini dosen pemiming ini dilakukan lama gitu silahkan aja langsung habis upload langsung aja dikasih tahu ke dosen pemiming untuk melakukan karena kita dari perpustakaan sudah sosialisasi juga dan menginformasikan juga setiap bagi dosen pemiming untuk melakukan validasi ke mahasiswanya gitu mungkin itu baik Pak pertanyaan berikutnya Pak dari Muhammad Bintang izin bertanya Pak apabila tugas akhirnya jurnal dan masih proses di website jurnalnya harus tetap upload repository atau tunggu publish dari website jurnalnya Pak terima kasih ini fakultas apa ya 413 itu boleh disebutkan ini 413 fakultas apa ya politik ya jadi kalau di fakultas lain itu ya kalau di fakultas lain yang diterima skripsi apa tugas akhirnya berbentuk artikel ketika sudah publish ya artinya linknya sudah ada gitu nah ini yang mas mas apa ini Muhammad Bintang ini Muhammad Bintang ini skripsi masih LOA kalau LOA kalau di sistem repository unggak karya ilmi itu langsung mengarah ke karya ilmiahnya gitu ya sudah gitu mengupload dokumen artikel yang sudah bisa didownload di website-nya gitu ya nah ini masih proses LOA kalau masih proses LOA ini bentuk artikelnya bentuk tugas akhirnya skripsi atau jurnal ya jurnal pak boleh langsung mas Muhammad bisa langsung ini biar pertanyaannya jelas gitu bisa langsung mau pakai mikrofon ngomong gitu biar bisa langsung jelas dijawab nanti boleh kak Bintang boleh di open aja open open mic aja izin pak masih proses bener apa di website-nya pak masih proses di website mas mas Muhammad ini gak bentuk artikelnya itu memang bentuk tugas akhirnya itu memang jurnal atau ada skripsinya jurnal aja oh jurnal aja Sinta Sinta berapa mas masih dicari sih pak Sinta Sinta 6 Sinta 5 nah itu juga ini jadi ini ya kalau berdasarkan peraturan rektor itu kan yang diakui yang diakui pengganti tugas akhir itu adalah minimal Sinta 3 nah ini perlu dikonfirmasi dulu koordinasi dulu ya ke pro ini ilmu politik ya iya betul pak iya coba nanti mbak nisa dicatat ini nimnya mas Muhammad ini biar kita karena di SK rektor itu di peraturan rektor itu yang diakui jurnalnya itu minimal Sinta 3 gitu ya kalau 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 memang ini ya kalau memang yang mau di upload itu memang harus mengarah mas mengarah ke artikel jurnalnya langsung gitu artinya sudah terbit gitu oke baik cukup jelas pak terima kasih pak oke terima kasih baik pak pertanyaan berikutnya dari Teresia lagi pak untuk penyelahan buku sumbangan itu harus buku baru atau bagaimana ya pak ini fakultas hukum mbak Teresia kalau di perpustakaan pusat kalau di perpustakaan pusat sampai dengan sekarang itu ya sampai dengan sekarang tidak belum mewajibkan atau tidak ya bahkan tidak ada sumbangan buku di perpustakaan pusat artinya kalau di fakultas meminta sumbangan buku silahkan ditanyakan ke fakultasnya apakah buku baru atau buku apa gitu ya namanya sumbangan ya sumbangan aja gitu ya bukan bukan harus dikasih gitu ya tapi silahkan aja kalau di perpustakaan pusat kita belum apa kita tidak mewajibkan bahkan tidak ya belum ada yang mahasiswa yang harus mengumpulkan sumbangan buku ke perpustakaan pusat nah kalau untuk di ada di fakultasnya ada silahkan langsung di kompirmasi atau ditanyakan ke fakultasnya masing-masing itu mungkin Mbak Teres ya baik pertanyaan berikutnya Pak dari Carlos apa saja perbedaan file panduan unggah mandiri karya ilmiah 2022 dengan 2024 tadi saya menemukan satu perbedaan yaitu bab 1 sebelumnya visible to anyone menjadi repository upnvj only karena file pedoman revisi 2024 baru di upload 6 Februari Pak senangkan kami sudah menggunakan pedoman tahun 2022 terima kasih Pak ya betul tadi jadi perbedaan di tahun 2022 sama yang sekarang ya tadi mungkin ke skip ya ada perbedaan di situ ya jadi perbedaannya itu di bab 1 memang di bab 1 yang sebelumnya sebelum ada panduan yang terbaru ini itu anyone ya anyone tapi apa pedoman yang terbaru itu sudah repository upnvj only artinya perbedaannya ketika dia anyone di repository semua bisa mengakses gitu semua bisa mengakses baik mahasiswa baik sipitas akademika maupun bukan sipitas akademika ketika masuk ke link repository yang bab 1 ini semua bisa membaca gitu mendownload gitu ya nah di bulan lalu itu kita ada kebijakan dari pimpinan yang terbaru bahwa bab 1 itu hanya sipitas akademika saja yang bisa membacanya atau mendownloadnya gitu jadi hanya sipitas artinya mahasiswa atau dosen atau ada karyawan yang bisa mengaksesnya gitu supaya membatasi membatasi ini akasisnya bab 1 itu karena informasinya ketika bab 1 ini sudah sudah bisa dicek artinya skripsi ini sudah sudah tahu kemana aranya gitu dan pembaruannya kemana gitu nah itu kalau teman-teman itu informasinya ya jadi ada pembatasan di situ dimana bab 1 ini sekarang kalau bukan sipitas akademika lagi tidak bisa mengakses lalu bagi teman-teman yang sudah mengupload sudah mengupload sudah mengupload di repository nanti akan itu karena pedoman ini masih baru teman-teman sudah mengunggah nanti itu akan diperbaiki oleh kami dari perpustakaan pustakawannya yang akan memperbaiki statusnya ini gitu karena seperti yang saya jelaskan sudah di upload baru ada kebijakan gitu ya gak mungkin lagi sudah gitu sudah dipalidasi dosen memiming akan repot lagi gitu ya jadi kita ini berinvestasi itu jadi tugas dari perpustakaan nanti yang akan memperbaru itu tapi bagi teman-teman yang masih belum belum mengupload sudah bisa menggunakan pedoman ini gitu silahkan bab satunya langsung dipilih repository open page only ya itu mas Carlos ya baik pak tanyaan berikutnya dari M. Rafi pak izin bertanya pak jika sudah di ACC revisi secara fisik namun belum di under review di repository dikarenakan dosen mem terkadang sibuk dan tidak ada di kampus apakah bisa ikut wisuda harusnya sih ini ya harusnya sih dosennya tapi sudah dihubungin mas ya dosen memimingnya ya di apa ya ibaratnya di informasikan lagi aja bu ini untuk keperluan saya bendaftar wisuda atau yudisium gitu ya silahkan dihubungin lagi dosen memimingnya tapi semisalnya karena sudah beberapa kali di WA atau dihubungin di telepon apa gitu di komunikasi dengan dosen memiming belum melakukan informasi dari ini silahkan dikonfirmasi apa diminta pendapat dari kaprodinya mungkin biar kaprodinya yang ini yang menginformasikan kodisun pemiming supaya melakukan validasi karena kalau tidak di validasi tidak bisa ikut wisuda atau tidak bisa disimkan gitu jadi coba di dosen memimingnya yang tetap karena dosen memimingnya yang ini ya yang tanggung jawab dosen memimingnya dikomunikasikan tapi kalau memang udah berapa kali dihubungin tidak ada respon atau tidak ditanggapi silahkan ke kaprodi karena kaprodi yang akan bertanggung jawab gitu ya siapa yang mempunyai peran untuk menginformasikan kodisun pemiming itu mungkin Pak Mas apa nih Mrapi kemudian dari Rian Rizky Selamat pagi mau tanya di website perpustakaan UPNVJ bagian area anggota profil saya ada not keanggotaan dalam status ditunda tidak bisa melakukan transaksi pinjaman tapi saya tidak pernah meminjam buku di perpustakaan bagaimana ya Pak apakah itu faktor dari bebas pustaka muncul sebagai belum disetujui di website wisudak terima kasih ini mas Rizky open mic dulu kali ya bentar saya cek aja deh saya cek bisa tolong di cek saya cek di 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 ini nya ada pinjaman buku mas tidak tidak mas saya tidak pernah meminjam buku di perpustakaan pusat terus terus disini ke ininya apa status bebas perpustakanya apa di sistem wisuda di sistem wisuda belum disetujui mas belum disetujui iya coba sebutkan name nya 1710 1710 412 412 108 108 ini tidak ada pinjaman kok oh jadi itu dibiarkan saja gimana mas oh ini angkatan ini ya iya 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 ini karena sinkronnya ke ini angkatan 17 ya mas ya iya betul iya nanti kami perbaru ya mas ya ini langsung saya perbaru aja nanti kami langsung perbaru yang ini itu perbaru ya lanjut lagi mbak salam mbak mbak misa baik dari farhan pak apabila misal nanti ketika pengecekan metadata oleh purpose ditemukan ada yang kurang apakah mahasiswa yang bersangkutan diinfokan lewat whatsapp atau email lalu proses step by step perbaikan metadata bagaimana nah kalau yang seperti ini nanti akan kami informasikan lewat WA lewat WA lewat admin perpustakaan atau pustakawan yang akan menghubungi mahasiswanya kalau misalnya harus diperbaikin itu masih bisa ditangani perpustakaan nanti akan perpustakaan yang minta file-nya atau berhubungan langsung lagi itu ya nah tapi kalau file-nya memang banyak yang harus diperbaiki ya nanti yang melakukan perbaikan ke si mahasiswa juga tapi intinya komunikasinya langsung dari pustakawan ke mahasiswa yang menggunakan informasi yang cepat kalau email kan lama ya ya setelah kita langsung menghubungin mahasiswanya walaupun sekalian juga memang ada nanti informasinya karena sistem repository ini langsung ketika ada yang di return gitu kan itu ada informasi ke email gitu ke email tapi pustakawan akan tetap menghubungi bayi WA gitu baik pertanyaan terakhir nih Pak sepertinya yang bawah pertanyaannya udah sama yang Ashifa mohon maaf apabila sebelumnya telah dijelaskan tapi saya masih sedikit bingung untuk status penyerahan di kelengkapan wisuda akan disetujui ketika status di repository sudah live archive atau saat sudah menyerahkan buku skripsi ke perpustakaan saya informasikan lagi langkah-langkah yang ininya step progressnya jadi mahasiswa mengupload dulu ke repository itu statusnya user work area udah dicek di repositorynya setelah mahasiswa melakukan upload silahkan menghubungi dosen pemimbing dosen pemimbing akan melakukan validasi setelah validasinya selesai tidak ada perbaikan menurut dosen itu nanti statusnya di reponya user under review nah setelah under review nanti perpustakaan akan melakukan validasi metadata setelah selesai semua live archive disitu nah setelah live archive baru kita update datanya di sistem wisuda bahwa nanti informasinya penyerahan skripsi sudah disetujui gitu sudah disetujuinya itu artinya sudah live archive itu ya mbak tanyaannya sudah semua sih pak ini kira-kira teman-teman sudah cukup jelas ya jika masih ada yang mau ditanyakan mungkin boleh nanti hubungi kami di whatsapp atau di instagram perpustakaan UPNVJ sub indo by broth3rmax